Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Pesawat kepresidenan yang Dicat berwarna merah Kalau sebelumnya Pesawat presiden ini Dicat berwarna biru putih Kali ini dicat Berwarna merah putih Nah yang menjadi masalah bukan Ngecatnya teman-teman tetapi biaya Catnya itu yang mahal sampai Menelan anggaran 2 Miliar rupiah Ada yang mengkritik teman-teman Dari Fadlison kenapa Uang 2 miliar itu kok tidak digunakan Beli ambulan untuk Bisa membantu masyarakat dalam Penanganan pandemi virus corona Kenapa digunakan untuk mengecat pesawat Kepresidenan Lagi pula Catnya ini berwarna Merah Merah putih Karena merah itu identik dengan Partai penguasa yang saat ini Berkuasa PD Perjuangan Berwarna merah Nah ini asumsi publik Teman-teman Kenapa kok diserupakan Warna merah Padahal sebelumnya Pesawat kepresiden itu Berwarna Biru putih Tetapi kali ini Dicat Berwarna Merah putih Asumsi masyarakat Ini kok Sama dengan Partai penguasa yang sedang berkuasa saat ini Jadi ada yang bilang Ini kekanakanaan Kenapa kok Warnanya menjadi merah Kok tidak Sama dengan warna Biru putih Yang seperti Pesawat kemarin itu Nah Lagi-lagi yang menjadi persoalan Bukan masalah Warna cat Atau Pengecatan Sebuah pesawat terbang Tetapi Ini adalah Anggarannya yang cukup besar 2 miliar rupiah Dan pengecatan ini Teman-teman Bersamaan dengan Helikopter Puma Yang dicat juga Merah putih Alasan dari Pia Istana Bahwa Ini adalah kebanggaan Bangsa Indonesia Yang punya pesawat terbang Berwarna Merah putih Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca Beritanya mengenai Pesawat kepresidenan Yang dicat Berwarna merah putih Kita baca Berita teman-teman Dari kumparan Anggota komisi 2 Kritisi cat ulang Pesawat presiden Lebih baik Untuk oksigen Jadi lebih baik Untuk beli oksigen Daripada untuk Mengecat pesawat Kepresidenan Ini kritik dari Anggota DPR Heboh Pesawat kepresidenan Dicat ulang Menjadi Warna merah putih Hal ini disorot Pengamat Penerbangan Alvin Lee Melalui Cuitannya di twitter Dan ramai Di respon Warganet Istana Melalui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Menjelaskan Pengecatan tersebut Satu paket Dengan heli Super Puma Dan sudah Direncanakan Sejak 2019 Namun Perawatan Pesawat Dilakukan Pada 2021 Sesuai Rekomendasi Pabrik Terkait Hal ini Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid Mengkritik Istana Yang dinilai Tak punya Sand of Crisis Sebenarnya Ini hanya Soal Sand of Crisis Kata Anwar Saat Diminta Tangkapan Selasa 3 Agustus 2021 Jadi Jadi Kalau kita Melihat Beritanya Teman-teman Bahwa Pesawat Ini Memang Sudah Direncanakan Akan Dicat Anggarannya Itu Sudah Diketok 2019 Dan Kali Ini Baru Direalisasikan Pengecatan Pesawat Kepresidenan Namun Ternyata Teman-teman Efek Dari Pengecatan Itu Menimbulkan Kritik Dari Masyarakat Dari Tokoh Kenapa Kok Dicat Berwarna Merah Putih Padahal Saat Ini Adalah Saat Pandemi Virus Corona Banyak Masyarakat Yang Membutuhkan Pertolongan Ada Oksigen Yang Kemarin Itu Kekurangan Dan Lain-lain Sebagainya Terkait Penanganan Pandemi Virus Corona Kenapa Anggaran 2 miliar Kok Tidak Diarahkan Kesana Saja Makanya Anggota DPR Dari Fraksi Partai Demokrat Mengkritik Apakah Ini Bentuk Tidak Send Of Krisis Pemerintah Karena Mengecat Sebuah Pesawat Penerbangan Atau Pesawat Kepresidenan Anwar Hafidh Juga Mengkritik Penggunaan Anggaran Untuk Pengecatan Pesawat Menurutnya Anggaran Lebih Baik Digunakan Untuk Kebutuhan Rakyat Saat Pandemi Covid-19 Ada Banyak Hal Yang Urgen Dibandingkan Mengurusi Cat Pesawat Presiden Sebaiknya Pembantu Presiden Berfokus Membantu Presiden Untuk Benar-benar Berperang Menghadapi Pandemi Serta Alokasi Cat Presiden Lebih Elegan Diarahkan Bagi Kebutuhan Tabung Oksigen Bagi Rakyat Tuturnya Istana Menjelaskan Anggaran Pengecatan Dan Perawatan Sudah Dialokasikan Dalam APBN Set Next Sudah Melakukan Refocusing Anggaran Covid-19 Pada APBN 2020 Dan 2021 Sesuai Dengan Alokasi Ditetapkan Kementerian Keuangan Ujar Kaset Pres Heru Nah Ini Teman-teman Pesawat Indonesia Merah Putih Katanya Ini adalah Kebanggaan Bangsa Indonesia Jadi Banyak Orang Yang Lebih Bangga Kalau Dana 2 Miliar Itu Diarahkan Untuk Penanganan Covid-19 Misalkan Beli Oksigen Beli Ambulan Beli Obat-obatan Dan Sebagainya Walaupun Menurut Staf Kepresidenan Bahwa Anggaran Itu Tidak Mempengaruhi Anggaran Covid-19 Karena Memang Anggaran Covid-19 Sudah Ada Tetapi Pia DPR Ada yang Mengkritik Bahwa Ini adalah Kekurang Sand-off Krisisnya Pemerintah Ketika Menghadapi Pandemi Virus Corona Malah Mengecat Pesawat Penerbangan Atau Pesawat Kepresidenan Dan Anggaran 2 Miliar Kita Lihat Pendapat Dari Alvin Li Hari Masih Aja Foya Ubah Warna Pesawat Kepresidenan Biaya Cat Ulang Pesawat Setara B737 800 Berkisar Antara 100 Rp. Sampai 150 Rp. Sekitar 1,4 Miliar Sampai Dengan 2,1 Miliar Wow Angka Yang Cukup Besar Terkait Pengecatan Pesawat Terbang Ada hal Yang menarik Selain Dari Anggota Fraksi Partai Demokrat Ini Ada Kritikan Yang Juga Dari Anggota DPR Pak Fatlizon Nah Ini Kita Lihat Teman Teman Pendapat Fatlizon Mengenai Pengecatan Pesawat Kepresidenan Yang Berwarna Merah Putih Yang Awalnya Itu Berwarna Biru Putih Oke Teman Teman Kita Baca Beritanya Dari Fatlizon Fatlizon Kritik Pesawat Presiden Dicat Jika 2 Miliar Bisa Beli Berapa Ambulan Wow Ini Lebih Bermanfaat Teman Teman Beli Ambulan Daripada Untuk Mengecat Pesawat Penerbangan Langkah Pemerintah Mengecat Pesawat Kepresidenan Dengan Anggaran Milihan Rupiah Menemui Polemik Apalagi Pengecatan Pesawat Kepresidenan Menjadi Merah Dilakukan Di Tengah Penanganan COVID-19 Wakil Ketua Umum Partai Kerindra Fatlizon Mengatakan Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Menunjukkan Sikap Kurang Berempati Terhadap Kondisi Saat Ini Menurut Saya Menunjukkan Perasaan Yang tak Sensitif Dan Kurang Empati Gitu Ya Di Tengah Banyak Persoalan Lain Yang Prioritas Kenapa Harus Mengecat Pesawat Kepresidenan Ya Karena Menurut Saya Jelas Melakukan Penghampuran Uang Kata Fatlizon Serasa 3 Agustus 2021 Pemborosan Uang Menghampurkan Uang Ini Kata Fatlizon Teman-teman Baginya Tidak Ada Kepentingan Dalam Pengecatan Pesawat Kepresidenan Padahal Masih Ada Hal Lain Yang Jauh Lebih Penting Untuk Dikerjakan Di Sisi Lain Jumlah Utang Indonesia Masih Terus Meningkat Tidak Ada Empati Dan Penghampuran Uang Negara Dan Tujuannya Juga Tak Jelas Ujarnya Anggota Komisi 1 DPR Menjelaskan Jika Rencana Tersebut Sudah Disusun Pemerintah Pada 2019 Sebelum Pandemi Terjadi Maka Seharusnya Realokasi Pada Penanganan Pandemi Baginya Tidak Perlu Meneruskan Rencana Yang Tak Ada Kepentingan Sama Sekali Kalau Misalnya Dilihat Tidak Ada Urgensinya Dan Ada Prioritas Yang Lain Tengah Kita Lagi Masih Banyak Utang Itu Kan Bisa Diberikan Untuk Kegiatan Kegiatan Terutama Dalam Menghadapi Pandemi Ini Oke Benar Juga Teman Teman Pendapat Dari Pak Fadilison Bagi nakaskah Bagi warga yang berdampakkah Atau Semacam itu Jadikan Harusnya Anggaran ini Diprioritaskan Waktu itu Pemerintah Sendiri Menyebut Refocusing Harusnya Refocusing Itu Terkait Dengan Hal Itu Lanjutnya Itu Teman-teman Kritikan Dari Pak Fadilison Mengenai Pengecatan Pesawat Kepresidenan Yang Berwarna Merah Dan Memang Ini Adalah Sudah Dianggarkan Pemerintah Dari 2019 Kemarin Dan Realisasinya Di Tahun Ini Tetapi Sayangnya Teman-teman Tahun Ini Kita Semua Sedang Menghadapi Pandemi Virus Corona Ini Yang Dikritik Oleh Beberapa Kalangan Terkait Pemerintah Tidak Send Of Krisis Tidak Merasa Ada Krisis Tidak Ada Pandemi Jadi Mereka Melakukan Pengecatan Pesawat Penerbangan Ini Adalah Kritik Teman-teman Ini Adalah Pendapat Dari Masyarakat Dari Para Anggota DPR Terkait Pengecatan Pesawat Kepresidenan Dan Itu Sebenarnya Sah-sah saja Cuman Masalahnya Adalah Dikala Pandemi Virus Corona Ini Ketika Banyak Masyarakat Yang Butuhkan Bantuan Maka Harusnya Anggaran Itu Bisa Diarahkan Ke Yang Lain Untuk Kepentingan Pengurusan Pandemi Virus Corona Itu Yang Diminta Oleh Banyak Kalangan Teman-teman Bukan Mengecat Pesawat Kepresidenan Yang Mengeluarkan Anggaran Sebesar 2 Miliar Rupiah Angka Yang Cukup Besar Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh